Intro Apa kabar semua? Mudah-mudahan Kalian sehat ya Loyet Plaza itu kayak Mangga 2 nya Di Jakarta lah, Mangga 2 komputer Jadi Loyet Plaza itu Pusatnya komputer Yang di Malaysia, Kuala Lumpur khususnya Jalan kaki Gue rencana jalan kaki dari sini karena Naik grep pun macet juga kayaknya Jadi sekitar 15 menit Dan nyampe kali ya Kita lihat Plaza hari ini Karena ada yang mau dibeli Gue mau beli Converter Mini DisplayPort Bagi laptop gue Dari kemarin pengen presentasi Tapi gak ada Konektornya buat ke Proyektornya Sama rencana mau beli Tempered glass Untuk di hape sama casing Casingnya juga Karena hape ini belum ada Tempered glass sama casingnya Hape kalau gak Kepakai kedua itu Bahaya kalau jatuh Langsung pecah Repot Kalau udah pecah Ganti screen lagi Ganti body lagi Ngomong-ngomong soal Loyad Plaza Untuk yang belum pernah sama sekali Tergi ke sana Memang agak susah Nyari lokasinya Karena dia Berada di dalam Jadi posisi mallnya itu Bukan di Tingkir jalan Tapi dia agak masuk ke dalam Yang kalau memang kita gak pernah jalan kaki ke situ Ataupun naik mobil Naik mobil pun ke arah sana Agak macet biasanya Jadi kalau pun jalan kaki Kalau gak pernah ke situ Memang agak ribet Pertama kali jadinya Tapi kalau udah tau Ada jalur kereta api juga sebenarnya Monorail Yang bisa langsung Turun di depannya Tinggal jalan kaki ke dalam Kalau mau naik Monorail Dari KL Central Bisa naik monorail Turun di Stasiun Monorail Indi namanya Nanti dari situ Udah deket Tinggal jalan kaki ke dalam Atau kalau mau naik go KL Bisa juga Dari pasar seni Turun di Bukit Bintang Atau pavilion Tapi jalan kakinya Sekitar 5 sampai 10 menit Kesana Dan lumayan agak Jauh juga Dari Go KL itu Tapi gratis Naik go KL gratis Posisi Posisi Loyal Paza Ada di seberang Berjaya Thumb Square ini Tinggal nyebrang disini Terus nanti ke arah kanan Lihat Jam sekini Jalannya Pada macet semua Dimana-mana Jangan lupa lihat Kiri kanan Bro Kalau kalian mau ke Mau muter-muter Di kawasan Kuala Lumpur Jam begini Pastikan Kalian Sebaiknya Jalan kaki aja Karena macet dimana-mana Atau Kalian juga harus tau Jalur monorail Atau jalur kereta api Kalau mau Hemat waktu Dan gak Kehabisan waktu Jalan Oke Itu dia Loyalnya Ada keliatan Cuman ini Kita masuknya Dari sisi belakang Kalau dari sisi depan Masuknya dari Arah KL Tower yang di atas sana Itu dari sisi depannya Oke Ini dia tangga masuknya Kedalam Kalau dari belakang Memang pintunya Agak kecil Gerbang pintunya Karena ini pintu belakang Kita tiba di Loyal Taza Oke Kita udah nyampe Melihat Taza Yang gue ingat Aksesoris handphone itu Ada di Lantai Tiga atau empat Kalau lantai dasar ini Hanya banyak Promo-promo aja Promo semuanya Biasanya promo-promo Biasanya promo-promo Di sini people lumayan Dan tetap banyak penggunanya Mungkin Indonesia-Malaysia Memang paling banyak Pengguna Pungguna Pungguna Oke ini dia udah ketemu Ini display Ke HDMI Ini yang All-in VGA juga Mahal banget Tapi ya 41 ringgit Tuh Oke Udah selesai Masang teper belas aja Tadi Karena casingnya Gak dapet Yang masangnya Ternyata Dijualan orang Indonesia juga Siapa tadi lupa Nanya namanya Udah lama Katanya di sini Keren juga sih Kerja di toko Komputer Kayak toko Aksesoris handphone Di Malaysia Udah Berapa tahun tadi katanya Udah lama Ada toko nya Oke sekarang gue pulang Udah sorry disini Sekitar jam 5 lewat Eh